oke pasti ada di benak kalian ya bosku ya para youtuber pemula ataupun youtube pemula satu google adsense itu bisa dikaitkan beberapa akun channel bang bisa enggak bang satu akun adsense itu kita gabungkan banyak channel jawaban gua bisa ya bosku ya konten kali ini gua bakalan bahasa berapa banyak sih channel bisa dikaitkan dengan satu akun Google Adsense ya bosku ya dan apakah sih apa sih resikonya kita mengkaitkan banyak channel ke dalam satu akun Google Adsense dan terus apa sih kelebihannya untungannya kita mengkaitkan banyak channel dalam satu akun Google Adsense Oke terus ikutin gua di paling epic channel let's go oke bosku gua bakalan jawab pertanyaan kalian satu satu yaitu apakah bisa satu akun Google Adsense itu dikaitkan dengan beberapa akun channel jawabannya bisa ya bosku sini gua bakalan gua jelasin ya bosku ya Anda dapat menggunakan satu akun Google Adsense untuk menghasilkan pendapatan dari beberapa saluran dari beberapa saluran akun YouTube nih gua kecilin dulu dari beberapa saluran YouTube namun untuk memonetisasi saluran YouTube Anda harus memenuhi persyaratan kebijakan monetisasi YouTube dan adsense mungkin kalian sebagian dari kalian itu udah paham ya tapi kalau buat YouTube pemula ataupun youtuber pemula yang baru terjun ke dunia youtuber mereka pasti ada yang nggak paham ya bos ya ini gua jelasin sedikit ya bosku ya yaitu satu setiap saluran YouTube harus terhubung dengan Google yang sama dengan Google Adsense yang terverifikasi ini ini gua mengutip dari salah satu artikel ya bos ya dan kalau menurut gua ini enggak sepenuhnya benar ya bos ya karena misalnya akun YouTube kalian itu emailnya berbeda dengan akun Google Adsense kalian Nah itu bisa sebenarnya bosku ya ini enggak terlalu valid ini Oke terus yang kedua setiap saluran YouTube harus memenuhi persyaratan monetisasi YouTube termasuk jumlah jumlah jam tonton dan jumlah pelanggan Nah itu tadi syaratnya itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang nah pembaruan kemarin di awal tahun yaitu ada syarat baru penambahan syarat ya sebenarnya ya jadi ada dua target ya jam tayang dan 10 juta penayangan short video ya bos ya kalian bisa pilih salah satu itu ya yang mana mau kalian push ya bos ya Oke yang ketiga itu pastikan bahwa konten yang diunggah ke setiap saluran YouTube mematuhi kebijakan YouTube dan Adsense ya jadi kalian harus mematuhi kebijakan dari YouTube ya bos ya baik kebijakan monetisasi kebijakan pedoman komunitas coba kalian baca lagi ya bos ya karena disitu banyak jangan sampai channel kalian itu di bandet ataupun dihapus oleh YouTube ya bos ya keempat yaitu Anda harus memiliki izin untuk memonetisasi konten yang diunggah di setiap saluran YouTube Oke ini kalau menurut gua sih ini basic ya bos ya terus pertanyaan selanjutnya berapa sih Bang batas maksimal channel YouTube itu dikaitkan dengan satu Google Adsense nah disini gua bakalan jawab perlu dicatat bahwa Google Adsense membatasi jumlah saluran YouTube yang dapat dihubungkan dengan satu akun Adsense saat ini batasannya adalah 20 saluran YouTube jadi 20 channel YouTube itu bisa dikaitkan ke dalam satu Google Adsense kalau lebih dari 20 channel YouTube itu enggak bisa ya bos ya ini batas maksimal ya tapi kalau menurut gua sih kayak enggak ada sih 20 channel itu dikaitkan dalam satu channel dalam satu akun Google Adsense ya bos ya Oke bos gua bakalan jelasin ke kalian resiko mengkaitkan lebih dari satu channel YouTube ke satu akun Google Adsense ini resiko yang sangat fatal aja ya bos ya gua bakalan kasih tahu misalnya kalian mengkaitkan dua channel YouTube ke dalam satu akun Google Adsense terus salah satu channel tersebut bermasalah kalian push sendiri menggunakan pvn ataupun proxy terus terkena traffic invalid Nah itu bakalan biasanya kalau terkena traffic invalid itu channel YouTube nya enggak bakalan dihapus ataupun di band atau di bandet ya bos ya yang di bandet itu akun Google Adsense nya jadi channel kalian yang itu channel kalian yang lain yang bermain bersih enggak push dengan pvn ataupun proxy itu juga bakalan terkena bandet ataupun enggak bisa menghasilkan pendapatan ya bos ya jadi saran gua kalau kalian itu youtuber jalur kiri jalur kiri itu nah bukan jalur murni ya bos ya jangan pernah kalian mengkaitkan lebih dari satu channel YouTube ke satu akun Google Adsense ya bos ya terus keuntungan kalian mengkaitkan channel YouTube lebih dari satu ke satu Google Adsense yaitu keuntungan ya kalau kalian itu youtuber jalur kanan youtuber murni ya bos ya itu bisa menaikkan pendapatan kalian ya bos ya maksudnya apa bang mengkaitkan pendapatan saya kalian punya dua channel terus channel pertama itu itu menghasilkan satu juta channel kedua itu menghasilkan 500.000 ya bos ya otomatis dari dua penghasilan channel ini bakalan digabungkan menjadi satu di Google Adsense jadi kalian bisa langsung gajian ya bos ya itu jadi total akan 1.500.000 ambang minimal gajian dari YouTube itu 1.300.000 ya ya bos ya itu keuntungannya ya bos ya kalau kalian mengkaitkan banyak akun channel di satu Google Adsense ya bos ya tapi kalau saran gua kalau kalian itu nah itu berjalur kiri lebih baik nggak usah ya bos ya Oke itu sekian tutorial dari gua ataupun ini edukasi ataupun informasi ya buat kalian ya bos ya itu berpemula oke gua dari palifi channel pamit undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh